Suami istri di distrik Rajkot, negara bagian Gujarat, India diduga bunuh diri dengan memenggal kepala mereka sendiri menggunakan alat menyerupai guilotin. Alat itu pun dikabarkan dibikin oleh mereka sendiri. Sub-inspektur dari kantor polisi Finchia, Indra Jetsin Jadeja, mengatakan pada minggu 16 April 2023 bahwa pasangan suami istri itu diduga mempersembahkan kepala mereka untuk ritual pengorbanan. Mereka menjalankan ritual di sebuah gubuk yang dibangun di pertanian mereka di desa Finchia. Pasangan suami istri itu melaksanakan rencana tersebut sedemikian rupa, sehingga kepala mereka berguling ke altar api setelah terpenggal, kata dia, dikutip dari Hindustan Times. Jadeja menyebut, sebuah catatan bunuh diri ditemukan di tempat kejadian. Pasangan itu pertama-tama menyiapkan altar api sebelum meletakkan kepala mereka di bawah mekanisme seperti guilotin yang diikat dengan tali. Begitu mereka melepaskan tali itu, sebuah pisau besi jatuh menimpa mereka, memotong kepala mereka, yang menggelinding ke dalam api, terang Jadeja. Polisi memperkirakan, ritual itu dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut antara Sabtu-Tanggal 15 April 2023 malam dan Minggu sore. Jadeja mengatakan, berdasarkan keterangan dari anggota keluarga, pasangan tersebut telah melakukan, sembahyang, digubuk itu setiap hari sejak setahun yang lalu. Pasangan itu memiliki dua anak, orang tua, dan kerabat lain yang tinggal di dekatnya. Mereka telah mengetahui tentang kejadian itu pada Minggu pagi dan memberitahu polisi, kata polisi itu. Tunggu. Terima kasih telah menonton